Halo guys, akhir-akhir ini kita sering mendengar informasi terkait negara Afganistan. Nah, apa yang ada di benak kamu jika mendengar negara Afganistan ini guys? Di video ini kita akan membahas terkait beberapa fakta yang ada di negara Afganistan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya yang bisa menambah pengetahuan kamu setelah menonton video di channel ini. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing dengan negara Afganistan. Negara ini memiliki lokasi yang sangat strategis yaitu berada di sisi jalur sutra yang menjadi wilayah penghubung antara kebudayaan Timur Tengah dan budaya Asia. Ada banyak teori nih guys mengenai asal-usul nama Afganistan di mana salah satunya mengungkapkan bahwa nama Afganistan berhubungan dengan kata Uzbekistan yaitu Afagan. Yang mempunyai arti asli. Sedangkan di teori lainnya mengatakan bahwa Afganistan berasal dari kata sang sekertan yaitu Asfaka atau Asfakan yang berarti penunggang kuda. Sebab saat itu banyak masyarakatnya melakukan pembiakan kuda untuk berperang. Di video ini kita akan membahas terkait beberapa fakta yang ada di ibu kota negara Afganistan adalah kota Kabul yang sebenarnya berada di antara Asia Selatan dan Asia Tengah. Wilayah pegunungan yang terbentang dari utara hingga barat menjadi pembatas alami dari kedua kawasan Asia. Negara Afganistan juga berbatasan dengan Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Cina, dan Pakistan. Diperkirakan jumlah penduduk Afganistan mencapai 32 juta jiwa. Penduduk Afganistan berasal dari beragam suku di mana suku Pastun adalah kelompok mayoritas yaitu sekitar 42% dari penduduk Afganistan. Selain itu terdapat juga kelompok suku lainnya seperti Tajik, Uzbek, Hazara, dan kelompok etnis lainnya. Untuk bahasa resmi negara ini menggunakan bahasa Pustu dan bahasa Parsi, di mana kedua bahasa tersebut menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Hampir sebagian besar masyarakat Afganistan menganut agama Islam, di mana 90% menganut Islam Sunni dan sisanya menganut Islam Syiah. Islam masuk ke wilayah Afganistan dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya sekitar tahun 637 Masehi. Mulai saat itulah peradaban Islam mulai menyebar dan mengakar di negara ini. Dari masa Anawiyah di Namaskus dan Abasyah di Bagdad hingga sampai dipegang oleh dinasti-dinnasti kecil. Kewilayahan Afganistan telah mengalami proses akumulasi sejarah yang sangat kompleks guys, terkhusus dalam bidang kebudayaan dan politik. Terutama dalam hal memadukan antara kekuatan Persia dan Turki. Namun pada masa modern, tepatnya sekitar abad ke-19, bangsa asing mulai mencoba untuk menguasai negara ini. Di antaranya adalah Inggris dan Soviet. Dengan peperangan yang cukup panjang, akhirnya para pojuang Afganistan yang menamakan diri mereka Mujahidin berhasil memukul mundur kekuatan asing tersebut. Hingga pada tahun 2001, Amerika melancarkan invasi ke Afganistan sebagai buntut dari serangan 11 September 2001 di gedung WTC. Bisa dikatakan, perokonomian di Afganistan cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Negara ini hanya mengandalkan sektor kerajinan dan sektor industri ringan sebagai pendapatan utama. Negara Afganistan juga bergantung pada sektor pertanian dan peternakan yang masih menggunakan sistem tradisional. Sejak pemerintahan peralian Afganistan berdiri, banyak cara sudah dilakukan guna membangkitkan pembangunan perokonomian domestik dengan cara memanfaatkan bantuan internasional. Bantuan tersebut berguna untuk menciptakan pembangunan infrastruktur demi kepentingan rakyat seperti transportasi, irigasi, dan juga energi. Sebagian besar orang-orang Afganistan memelihara kuda, bukan untuk diperjualbelikan namun untuk dijadikan prajurit perang. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, kuda-kuda tersebut digunakan juga sebagai alat yang digunakan dalam permainan nasional yang ada di Afganistan, yaitu burkashi. Dalam bahasa Afganistan, burkashi berarti permainan angsa. Praktiknya mirip permainan polo yang dikombinasikan dengan rukmi. Para peserta terbagi dalam dua kelompok penunggang kuda yang memperembutkan seonggok hewan biasanya domba atau kambing. Burkashi adalah olahraga tradisional Afganistan yang telah berusia ratusan tahun. Biasanya, tradisi ini digelar setiap perayaan tahun baru Islam. Namun, saat ini sudah dilakukan pertandingan burkashi secara nasional yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kota. Setiap kota akan mengirimkan 12 penunggang kuda yang akan bersaing memperebutkan pihala burkashi. Itu saja guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Dadah! .